Oke teman-teman semuanya kembali lagi di channel DK6060 Bro Ini adalah gang rumahnya Omro teman-teman Gang rumah Omro, asik Estetik ya, ada mural-mural Nah ini kita sudah sampai di jalan utama, di jalan dekumar teman-teman semuanya Jadi beginilah suasana sore di jalan dekumar teman-teman Jadi pada kesempatan konten kita kali ini di konten live moto vlogging bersama Omro di channel DK6060 Bro Omro sedang tidak mengendarai si DK6060 Bro Jadi Omro sedang mengendarai onda beepnya istri ibunya Omro, sorry ibunya Omro teman-teman Jadi kita akan siling-seling kota dan pasar Untuk melihat situasi update di kota dan pasar Sekalian kita mengetes the simple setting vlog kitnya Omro Nah ini kalau kita lagi live moto vlogging teman-teman Alat-alat apa saja yang Omro pergunakan nanti teman-teman bisa lihat di video ini teman-teman Oke jadi inilah dia settingan simpelnya Omro Jadi bagi teman-teman semuanya Yang memiliki kamera atau action cam GoPro yang ingin melakukan kegiatan moto vlogging atau ingin konten motovlog Bisa menggunakan settingan yang sesimpel ini teman-teman semuanya Untuk helm half face seperti yang Omro pergunakan Oke jadi kita lanjut lagi kontennya teman-teman semuanya Jadi bagi teman-teman yang pertama kali baru pertama kali mampir di channel DK6060 Bro Jangan lupa untuk subscribe dulu agar tidak ketinggalan informasi update seputar Pulau Dewata Bali Semoga teman-teman semuanya tetap dalam keadaan sehat dan berbahagia selalu Jadi beginilah suasana sore di kota dan pasar Tepatnya di jalan Tekumar dan pasar Bali teman-teman semuanya Jadi Omro akan ajak teman-teman semuanya untuk jalan-jalan virtual Melihat situasi update kota dan pasar di sore hari Oke jadi semoga suaranya bisa terdengar dengan jelas teman-teman semuanya ya Jadi selama ini Omro tidak pernah menggunakan live moto vlogging Karena sebagian besar juga menggunakan metode lip sync untuk proses editingnya teman-teman Jadi semoga bisa terdengar dengan jelas Jadi kita saat ini sedang berada di simpang 6 kota dan pasar teman-teman Simpang 6 kota dan pasar inilah dia Simpang 6 kota dan pasar yang merupakan simpang 6 yang tidak ada lampu traffic lightnya Ini persimpangan tapi tidak ada lampu traffic lightnya teman-teman Tapi jarang sekali macet teman-teman Kecuali biasanya liburan Natal tahun baru Nah mungkin nanti pada saat liburan Idul Fitri Cuti bersama Jadi banyak ada wisatawan domestik yang berlibur ke Pulau Dewata Bali Itu biasanya agak sedikit macet di area simpang 6 ini Oke jadi tidak ada lampu traffic light Seperti yang teman-teman bisa lihat tadi Tapi masih tertib-tertib baik begitu teman-teman semuanya Oke kita akan lanjut dulu jalan-jalannya teman-teman Jadi saat ini Omro sedang putar balik nih Di jalan Tekumar dan pasar Jadi beginilah suasana sore di jalan Tekumar dan pasar Yang mana merupakan jalan Tekumar Ini adalah home base-nya Omro teman-teman semuanya Jadi Omro itu bertempat tinggal di jalan Tekumar dan pasar Jadi bisa dilihat ya Suasana sore di jalan Tekumar Yang mana jalan Tekumar ini merupakan jalan yang selalu padat Yang mana merupakan bisnis distriknya kota dan pasar teman-teman Jadi bagi teman-teman semuanya yang pernah berlibur ke Pulau Dewata Bali 80% Omro yakin pasti pernah melintasi jalan Tekumar ini Karena jalan Tekumar ini merupakan penghubung Dari kota Kalau teman-teman lagi stay di kota Selama berlibur di Bali Itu kan teman-teman stay di kota Nah jadi kalau teman-teman mau mengeksplore Kalau tidak lewat jalan bypass Itu pasti melewati jalan Tekumar nih teman-teman Nah inilah dia home base-nya Omro Jadi bagi teman-teman semuanya Teman-teman motovlogger yang ingin berlibur ke Bali Kalau nanti buat kontennya di Bali Jangan lupa mampir ke rumahnya Omro teman-teman semuanya Rumahnya Omro ini berada di jalan Tekumar Mudah dicari Sangat strategis Oke Asik teman-teman semuanya Oke jadi ini adalah salah satu toko handphone Di sebelah kiri Cellular watch Di sini ada DOS camera and gadget Tempatnya Omro beli perlengkapan konten teman-teman DOS camera and gadget Dan mic yang sedang Omro pergunakan ini Omro beli di DOS camera and gadget Tekumar Oke Jadi bisa dilihat teman-teman Beginilah suasana sore di jalan Tekumar Jadi jalan Tekumar nih selain ada pusat perkantoran Banyak ada resto juga Seperti MMJUES Ada Hawkband Ada perkantoran Ada warung ngasih ampera teman-teman Jadi banyak ya lengkap banget di jalan Tekumar nih Karena dia merupakan bisnis distriknya kota dan pasar Selain jalan Gatot Sebroto Jalan Raya Diponogoro Jalan Raya Sesetan Ini merupakan bisnis distriknya kota dan pasar teman-teman Di sini ada gereja Baitani teman-teman Dan ada mall level 21 nanti di depan Salah satu mall Dengan tingkat kunjungan traffic Nomor 3 kemarin Sebelum living ward buka Sebelum mall living ward buka tuh Mall level 21 ini Yang sangat kecil Sebenarnya bukan mall Sebenarnya bisa lebih pantas disebut pelasa Karena luasannya sangat kecil teman-teman Tidak ada satu hektare Jadi mungkin lebih pantas disebut pelasa Tapi ya tingkat kunjungannya sangat rame teman-teman Nah di sini ada planet gadget Bisa dilihat Dan di sebelah kanan ini ada mall level 21 Di sebelah kiri Nah ini ada pelasa telkom teman-teman Pelasa Telkom Indonesia Jadi jalan Tepumar ini Seperti yang Omro pernah sampaikan Yang sudah Omro sampaikan tadi Ini adalah bisnis distriknya Kota dan pasar teman-teman semuanya Oke Kita akan lanjut lagi perjalanannya teman-teman Kita akan memasuki sebentar lagi Jalan di Punogoro dan pasar Setelah melewati traffic light yang ada di depan ini Oke kita akan lanjut dulu Oke teman-teman semuanya Setelah kita melewati jalan Tepumar tadi Kita melewati jalan di Punogoro teman-teman Jadi di konten kali ini Omro akan mengajak teman-teman semuanya Untuk melewati jalur-jalur Pusat-pusat keramean yang ada di Kota dan pasar Teman-teman untuk melihat situasi update-nya di sore hari ini Sekretariat Imi Bali Nah ini adalah Sekretariat Imi Bali teman-teman Bisa dilihat ya mudah-mudahan bisa terlihat dengan jelas Ini dulunya adalah Krishna oleh-oleh khas Bali Atau Krishna Risto Yang mana kebetulan pada saat ini Ajik Cok pemilik dari Krishna oleh-oleh khas Bali Itu adalah ketua Imi Bali Jadi bagi teman-teman semuanya Yang penasaran dengan Sekretariat Imi Bali itu Berada di jalan di Punogoro Tepatnya di X Krishna Risto Atau Krishna oleh-oleh khas Bali teman-teman semuanya Di sebelah kanan ada Mall Bali teman-teman Mall Bali bisa dilihat Mudah-mudahan bisa dilihat ya tulisannya Yang merupakan miliknya Ramayana Group teman-teman Di sini adalah mall Mall di Bali itu Tidak seperti mall yang ada di Pulau Jawa teman-teman Tidak seperti yang ada di kota-kota besar lainnya Seperti di Surabaya, di Jakarta Tidak bisa berlantai tinggi sekali Karena ada aturan khusus Di Bali yang melarang untuk membangun Bangunan pencakar langit Bangunan di Bali itu tidak boleh melebihi Daripada tinggi pohon kelapa teman-teman semuanya Ya kita akan lanjut lagi teman-teman Jadi beginilah Inilah dia jalan di Ponogoro Jalan satu arah Yang merupakan jalan legendaris Jalan yang merupakan jalan Pertama mungkin di kota dan pasar Teman-teman yang menghubungkan antara Airport di Gusti Ngurahari Atau Pelabuhan Benoa Menuju ke pusat kota dan pasar Seperti itu teman-teman semuanya Jadi beginilah dia suasana surinya Jadi Omroh menggunakan Honda Beat Ibunya Omroh Honda Beat ibunya Omroh Kalau kita menggunakan CDK 6060 Bro Kalau dibawa pelan seperti ini Agak gimana gitu teman-teman semuanya Jadi banyak request dari teman-teman semuanya Yang ingin kontennya Omroh Jangan terlalu ngebut Agak slow saja Nah kalau CDK 6060 Bro Diajak pelan gini Ini agak gimana ya Kurang asik saja gitu Jadi kita menggunakan Honda Beatnya Ibunya Omroh Untuk jalan-jalan virtual Di kesempatan sore hari ini Melintasi jalan di Ponogoro Dan beberapa jalan-jalan legendaris Yang ada di kota Denpasar teman-teman semuanya Oke Kita akan lanjut lagi teman-teman Nanti di depan kita akan menemui Jalur Simpang 4 Suci Yang warna merupakan Simpang 4 legendaris Dengan patungnya yang ikonik teman-teman Ini adalah Simpang 4 legendaris Jadi bagi teman-teman semuanya Yang pernah hidup asik Yang pernah tinggal di Denpasar Di era tahun 70-an Simpang Suci ini Sudah tidak asing lagi Nah ini kok ada pembatas jalan nih Mudah-mudahan tidak ada sesuatu ya Takutnya nanti ada upacar adat Kita harus putar balik Atau mungkin nanti akan terjadi kemacetan teman-teman Oke Oke tidak ada aman teman-teman Nah kita sudah memasuki jalan Asanudin Teman-teman semuanya Jadi jalan Asanudin ini Adalah jalan yang kita lewati Setelah melewati jalan di Ponogoro Tadi teman-teman Jadi jalan Asanudin ini adalah Banyak ada pusat Toko emas disini Jadi bagi teman-teman yang ingin transaksi mas Transaksi perhiasan mas Bisa langsung mampir ke jalan di Ponogoro Teman-teman semuanya Jadi di sepanjang jalan Eh sorry jalan Asanudin Jadi bagi teman-teman yang Ingin transaksi perhiasan mas Itu pusatnya di jalan Asanudin Kalau di kota dan pasar teman-teman semuanya Nah ini ada kantor cabang utama Bank BCA teman-teman Di sebelah kanan Semoga bisa terlihat Ada truck Kantor utama BCA Kota dan pasar di jalan Asanudin Oke Kita akan lanjut lagi teman-teman semuanya Jadi bisa dilihat Arus lalu lintasnya Di jalan Asanudin ini Sudah mulai agak padat Merayap teman-teman semuanya Karena di jam Ini jam 5 Lebih 42 Jam 17 Lebih 42 Waktu Indonesia bagian Bali Banyak Para pekerja yang mulai pulang Selesai pekerja Mulai pulang Jadi arus lalu lintasnya Agak sedikit padat teman-teman semuanya Oke Ini ada mas-mas yang duduk di atas mobil pickup Asik Ini mas-masnya duduk di atas mobil pickup Dia bawa ke motor Helmnya kebalik Ini mas What's wrong with the mas Mudah-mudahan Masnya itu baik-baik saja Dalam kondisi baik-baik saja Teman-teman Helmnya kebalik Mudah-mudahan tidak sedang kalah judi Teman-teman Oke teman-teman semuanya Jadi Ini adalah akhir jalan Jalan Asanudin Kita sudah memasuki Akan memasuki jalan Tambrin Teman-teman Ini adalah monumen Patung Ida Cukorda Pemecutan ke-9 Yang merupakan salah satu raja Di kota Denpasar Waktu itu teman-teman Adalah Ida Cukorda Pemecutan Ini adalah puri pemecutan Ini adalah keraton Salah satu keraton di Denpasar teman-teman Jadi kalau keraton itu Bahasa Bali nya itu adalah Puri teman-teman semuanya Jadi Kalau di Jawa namanya keraton Kerajaan itu namanya keraton Kalau di Denpasar Namanya Puri Atau Pelis Kalau bahasa Inggris Asik Oke Ini kita sedang berada Jalan Tambrin Di sebelah kanan Ada Denpasar Cineplek Waduh sayang sekali Enggak kelihatan tulisannya Denpasar Cineplek Ini adalah salah satu Bioskop legendaris Yang mana waktu umro Masih zaman SMP dan SMA Itu sering nonton film Gedong itu disana teman-teman semuanya Sering nonton bioskop disana Karena waktu itu bioskop Di Denpasar Cuma itu aja teman-teman semuanya Tidak ada bioskop lagi Tapi sekarang sudah banyak Oke Saat ini kita sedang berada Di jalan kawasan Heritage Gajah Mada Semoga bisa terlihat jelas Jadi kita memasuki Salah satu jalan legendaris Denpasar Heritage Jalan Gajah Mada Teman-teman semuanya Yang mana merupakan Kalau di Bandung Itu ada jalan Dago Eh bukan Jalan Beraga teman-teman Kalau di kota Bandung Itu ada jalan Beraga Kalau di Denpasar Bali ada jalan Gajah Mada Yang mana arsitektur Di sebelah kanan kiri Teman-teman bisa lihat ya Jadi masih jadul Masih konsepnya adalah Konsep klasik Seperti itu teman-teman Jadi bagi teman-teman Yang kangen dengan Suasana era Di tahun 70-an Bisa datang ke jalan Gajah Mada Ini teman-teman semuanya Ini adalah The Kawasan Heritage The Heritage Senyaden Pasar Ini adalah patung Karya Seniman Ogoh-Ogoh Bali Dan di sebelah kanan Adalah Pasar Badung Teman-teman Semoga bisa terlihat dengan jelas Nah itu dia Pasar Badung Teman-teman Pasar yang dua kali Dikunjungi oleh Presiden Jokowi Dan di sebelah kiri Ada Pura Pusah Kota Denpasar Itu teman-teman semuanya Aduh jalannya berkelombang Suaranya jadi Menggema Umur teman-teman semuanya Oke Kita akan lanjut lagi teman-teman Jadi inilah dia Kota Denpasar Jalan Gajah Mada Di sore hari ini teman-teman Bisa dilihat suasananya Tidak terlalu macet Tidak terlalu padat Seperti tadi Kita lewati Jalan Nasanudin Masih lancar-lancar saja Walaupun ini adalah Jam pulang kerja Di Kota Denpasar Oke Kita akan lanjut lagi Setelah kita melewati Kota Denpasar Kita akan melewati Patung catur muka Nanti di depan teman-teman semuanya Oke kita akan lanjut dulu Mohon maaf Omroh melanggar sedikit Walaupun sudah lampu merah Kita gas saja teman-teman semuanya Oke Oke teman-teman Jadi kita sudah sampai Di penghujung Jalan Gajah Mada Di sebelah Kanan Bisa dilihat Ada bangunan yang tinggi Ini adalah gedung Wali Kota Denpasar Dan saat ini Kita sedang berada Di simpang 4 catur muka Simpang 4 ikonik Yang ada di Kota Denpasar Dan kebetulan Patungnya sedang Ada renovasi teman-teman Bisa dilihat ya Patungnya sedang di renovasi Teman-teman semuanya Di kesempatan Konten kita kali ini Semoga bisa tampil Lebih cantik lagi Oke di sebelah kanan Ini adalah lapangan Igusti Ngurah Madyagung Titik 0 km Kota Denpasar Nanti teman-teman bisa lihat Di kontennya Omroh Yang ini teman-teman Nah itu dia Titik 0 Kota Denpasar Di patung ini teman-teman Pas Jadi nanti bagi teman-teman Yang belum sempat Nonton kontennya Omroh Terkait dengan Titik 0 Kota Denpasar Itu bisa lihat Di konten yang ini Teman-teman semuanya Oke Sebelah kanan ada Pura Jagad Nato Masih juga di renovasi Semoga nanti Proyek perbaikan Pura Agung Jagad Nato Ini bisa segera selesai Nanti kita akan coba Untuk mereview Dan konten disana Teman-teman semuanya Asik Dan dalam waktu dekat ini Omroh akan konten Di Pura Besakih Teman-teman Kebetulan ada tugas Kantor Yang mewajibkan Pegawai kantornya Untuk Sembah yang Di Pura Besakih Nah nanti Omroh akan ajak Teman-teman Untuk virtual tour Atau walking tour Di sepanjang Melihat perkembangan Situasi update Yang terjadi di Pura Besakih Teman-teman semuanya Oke Kita akan lanjut dulu Teman-teman Kita sudah melewati Jalan Gajah Mada Kita melewati Jalan Surapati Tadi Dan saat ini Kita berada Di Jalan Kapten Agung Teman-teman Jalan Kapten Agung Kota Denpasar Jadi beginilah Suasana sore Di Jalan Kapten Agung Teman-teman Omroh akan putar Balik lagi Menuju ke Sebelah selatan Lapangan Igusti Ngurah Madi Agung Ke lapangan Puputan Badung Atau alun-alun Kota Denpasar Asik Jadi kalau di beberapa Kota besar Yang pernah Omroh kunjungi Seperti Batu Malang Itu ada alun-alun Kota Batu Ada alun-alun Kota Malang Untuk alun-alun Kota Denpasar Yang sendiri itu Berada di Sini teman-teman Ntar lagi teman-teman Di depan Ini adalah alun-alun Kota Denpasar Jadi bagi teman-teman Yang mau melihat Review lengkap Walking tournya Omroh Di alun-alun Kota Denpasar Bisa lihat di konten Yang ini teman-teman Semuanya Oke Inilah dia Alun-alun Kota Denpasar Teman-teman Kita sudah berada Di sisi selatannya Tadi kita melewat Di sisi utaranya Itu yang Omroh Sebutkan tadi Ada titik 0 kilometernya Inilah dia Alun-alun Kota Denpasar Asik Oke Jadi bagi teman-teman Yang sudah mengikuti Kontennya Omroh Sampai dengan detik ini Jangan lupa Untuk subscribe dulu Channel TK6060 Bro Nanti ke depannya Omroh akan Ajak teman-teman semuanya Untuk moto vlogging Travel vlog Food vlog Di seputaran Pulau Dewata Bali Untuk melihat Situasi menarik Situasi update Informasi menarik Seputar Pulau Dewata Bali Teman-teman semuanya Jadi jangan lupa subscribe Like, komen, dan share Asik Oke jadi Saat ini kita sudah Memasuki jalan Sutoyo Teman-teman Jalan Sutoyo Di sebelah selatan Alun-alun Kota Denpasar Jadi kita sudah Lewati Kita sedang melewati Jalan atau jalur Untuk balik lagi Ke home base Yang Omroh Jadi gak semua Kota Denpasar Omroh ajak teman-teman Untuk explore Di kesempatan Surya hari ini Karena kalau kita Explore Secara kesuruhan itu Gak cukup Waktunya 15 atau 20 menit Teman-teman Jadi mungkin Akan menghabiskan Waktu sekitar 2 jam Untuk mengeksplore Kota Denpasar Tapi nanti Suatu saat Kita akan buatkan Kontennya Semoga Omroh Bisa beli Memori yang lebih besar Lagi Tetap bisa menjadikan Kualitas video 4K Untuk teman-teman Semuanya Walaupun Hapinya Omroh Sudah Heng-hengan Terkadang Untuk mengedit Kontennya Teman-teman Jadi Tapi demi Memberikan informasi Update Untuk teman-teman Semuanya Omroh akan Siap laksanakan Nasik Oke Jadi kita sudah Berada di Jalan Sutoyo Di sebelah kanan Ini teman-teman Yang ada pagar Yang ini adalah Supermarket legendaris Yang ada di Pulau Dewata Bali Yaitu Supermarket Tiara Dewata Saat ini sedang Melakukan Renovasi Akan dibangun Pusat perbelanjaan juga Karena sudah Beralih Tangan Teman-teman Semoga nanti Kedepannya Bisa menjadi Supermarket Yang amanah Asik Yang amanah Jadi yang Bisa menjadi Supermarket yang Selengkap Seperti Tiara Dewata Seperti itu Teman-teman Semuanya Oke Oke teman-teman Saat ini Kita sedang berada Di Jalan Sudirman Jalan Panglima Besar Jenderal Sudirman Inilah Jalan Sudirman Kota Denpasar Di Pulau Dewata Bali Teman-teman Kalau Jalan Sudirman Jakarta itu Banyak ada gedung-gedung Pencakar langit Kalau di Jalan Sudirman Kota Denpasar Pulau Dewata Bali Banyak ada komplek Perkantoran TNI Angkatan Darat Teman-teman Semuanya Ada Perkantoran Kejaksaan Negeri Kota Denpasar Ini Kejaksaan Negeri Kota Denpasar Teman-teman Dan ada Pengadilan Negeri Kota Denpasar Nah ini Jadi bagi teman-teman Yang pernah berperakara Ini dia Pengadilan Negeri Kelas 1A Kota Denpasar Jalan PB Sudirman Lampu Merah Lampu Merah Kita akan break dulu Oke teman-teman Semuanya Kita lanjut lagi Jadi Kita masih berada Di Jalan Pang Lima Besar Jendral Sudirman Komplek Perkantoran Dan rumah Dinas TNI Angkatan Darat Yang jaga TNI Teman-teman Sangat-sangat Baru biasa Jadi beginilah Suasana sore Di Jalan Sudirman Jadi tadi Setelah kita melewati Jalan Tekumar Simpang 6 Tekumar Jalan Diponogoro Alun-alun Kota Denpasar Jalan Gajah Mada Kita kembali lagi Ke Homebase-nya Omro Nah itu teman-teman Kita di kesempatan Live Moto Vlogging Bersama Omro Di Channel DK6060 Omro Walaupun si DK6060 Omro gak Omro aja Omro naik inonda beatnya Ibu ya Omro Jadi Biar bisa lebih slow Teman-teman Kita lebih slow Menikmati perjalanan Seperti itu Oke Nah ini di depan Eh saat ini Kita sedang berada Mohon no up Saat ini kita sedang berada Di Jalan Dewi Sartika Teman-teman Kita akan memasuki Jalan Dekumar kembali Yang mana Jalan Dekumar Ini adalah Homebase-nya Omro Teman-teman semuanya Jadi beginilah Suasana sore Di Jalan Dekumar Teman-teman Bisa dilihat Selalu rame 24 jam Jalan Dekumar Ini teman-teman Ini dia Mall level 21 Level 21 mall Mall dengan tingkat Kunjungan nomor 3 Paling rame Di Pulau Dewata Bali Gak tau setelah Living World buka Mudah-mudahan Masih tetap rame Teman-teman semuanya Nah ini ada Dede 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 gemes Atau Dede cantik Seperti teman-teman Motovlogging Itu kan biasanya Sering membuat konten Tentang Dede gemes Atau Dede cantik Nah ini di depan nih Ada Dede Ada Dede Atau Tonto nih Yang sedang menunggu Grab mungkin Teman-teman semuanya Skip 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 Asik Oke jadi Sekian dulu Teman-teman semuanya Konten Pada kesempatan Konten kita kali ini Semoga teman-teman Bisa tribul Dengan konten Terisik banget Kenal potbrong Sudah motor yang gak mau lari Terisik lagi tuh Masih disana-sana aja Teman-teman Nomor kadang-kadang Kesel ngeliat orang Pakai kenal potbrong Tuh teman-teman Kadang-kadang Motornya juga gak Mesinnya gak Spek racing Tapi dia pakai kenal potbrong Motornya gak mau lari Juga percuma Teman-teman semuanya Oke Jadi ya semuanya Oke jadi sekian dulu Teman-teman semuanya Sampai ketemu Di next konten Bagi teman-teman yang belum subscribe Silahkan subscribe dulu Agar tidak ketinggalan Informasi update Seputar Pulau Dewata Bali Semoga teman-teman semuanya Dalam keadaan sehat Dan berbahagia selalu Oke teman-teman semuanya Sampai ketemu Di konten selanjutnya Bye bye Ada anaknya om bro nih Ini anaknya om bro nih Ini anaknya om bro nih Hahaha Hahaha